Intro Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah mengajukan 3 nama asisten baru untuk Timnas Indonesia ke PSSI Hal ini diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri yang mengatakan bahwa Sintayong sudah memberikan 3 nama Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut 3 asisten baru yang diajukan oleh Sintayong ke PSSI itu pada dasarnya sebagai pengganti dari tim kepelatihan sebelumnya Seperti diketahui sebelumnya 3 asisten pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan memutuskan mundur dari tim kepelatihan 3 nama tersebut yakni Kim Haiwon, pelatih keeper, Kim Woojai, pelatih teknik, dan Lee Jaehong, pelatih fisik Dalam pernyataan PSSI sebelumnya, alasan ketika asisten pelatih Timnas Indonesia itu mundur karena alasan personal Menurut Federasi, mereka telah mengirimkan surat pemunduran diri secara resmi kepada PSSI Dengan itu, maka Sintayong mengajukan 3 nama asisten baru untuk Timnas Indonesia Kan yang berhenti ada 3 orang, jadi yang diajukan itu juga ada 3 Untuk nama-namanya juga sudah ada ucapnya Mantan pelatih Timnas U23 Indonesia itu mengatakan bahwa memang sudah ada 3 nama yang diajukan ke PSSI Namun, lagi-lagi Indra Syafri inggan memberikan bocoran siapa saja 3 nama asisten tersebut Sebab PSSI akan membahas lebih dalam lagi dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut terkait 3 nama itu Oleh karena itu, PSSI saat ini masih menunggu masa karantina Sintayong berakhir lebih dahulu Setelah pembahasan bersama mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu selesai Maka nantinya PSSI juga akan segera mengumumkan 3 asisten baru untuk Timnas Indonesia Ya, pastinya akan ada diskusi, kita menunggu karantina selesai dulu Baru akan kami bahas tuturnya Sementara itu, Sintayong sendiri telah tiba di Indonesia pada Rabu 18 Agustus 2021 Setelah tiba di tanah air, Sint memiliki kewajiban untuk menjalani karantina terlebih dahulu selama 8 hari Hal ini merupakan aturan yang diterapkan pemerintah Indonesia Untuk semua orang yang baru datang dari luar negeri Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!